Kita fokus ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya diminta untuk cerita mengenai pengembangan device, alat ukur khususnya yang fokus pada sistem sensorik. Jadi yang kita kenal sebenarnya sistem sensorik di sini ada yang sudah kita pelajari. Sebenarnya ada lima panca indera. Saya baru fokus dua. Nanti yang satu lagi yang mata itu nanti segera. Mungkin kalau sempat waktunya nanti saya ceritakan. Tapi karena ini fokusnya tidak hanya untuk halal, tapi secara prinsip hampir sama. Nanti akan saya tunjukkan berapa. Juga riset-riset yang related dengan analisis halal yang itu menggunakan enus dan titang. Baik. Apa namanya? Kalau kita cermati, ini kan kalau kita bicara mengenai lidah kita. Lidah kita ya. Ini kok enggak bisa. Ini lidah kita. Ini hidup kita. Itu kan? Di dalamnya kan sebenarnya terdiri banyak sekali syarap. Banyak sekali syarap yang mungkin kadang digambarkan syarap. Sistem syarap seperti ini. Dan nanti syarap-syarap kita itu akan mendeteksi yang sebetulnya kalau itu lidah itu nanti sampelnya harus dalam bentuk yang kena cairan begitu. Artinya kalau diharapkan lagi adalah liquid menjadi liquid. Jadi kalau padat harus diubah menjadi liquid. Sementara kalau yang hidung itu bisa dalam bentuk padat tetapi sebenarnya yang dideteksi adalah gas. Jadi kalau ada gas yang bisa sampai ke hidung kita maka nanti syarap-syarap ini akan apa namanya, akan membawa ke otak kita. Nah otak kita akan mengatakan oh ini ada apa akhir ya. Ini bau apa? Ini bau apa? Ini bau... Jadi contohnya gini. Jelatin itu walaupun secara visual itu hampir sama tapi ternyata jelatin babi, sapi, ayam, dan lain-lain itu nanti sangat sulit dibedakan secara visual dengan mata kita. Bahkan kadang-kadang baunya pun juga tidak mudah. Mereka akan kita coba bagaimana sih sistem sensor ini kalau kita mau ngukur. Nah otak kita kemudian memprosesnya dan kemudian kita bisa tahu. Nah kenapa kita bisa tahu? Ya pertama secara tidak sadar dulu kita diajari oleh orang tua kita ya. Orang tua kita dulu mengajari kita bahwa 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 oh ini ini adalah apa gitu ya. Ini adalah bau apa. Ini adalah rasa apa. Karena itu diajari. Diajari. Sehingga kita bisa mengingat dengan cepat. Dan mungkin karena sensor yang yang ada di sini ini sangat-sangat banyak jadi artinya sensor yang ada di lidah sensor ada di ini sangat-sangat banyak sehingga pelatihannya sebentar aja kasih tahu ini rasa durian oke ini rasa mangga kita tahu ya ini bau durian ini bau mangga mudah tapi kalau sudah masuk ke ini bau durian montong ini bau durian pulon proko bau durian jawa timur misalnya itu udah mulai sulit ya udah mulai sulit kemudian juga demikian juga hidung kita juga begitu ini bau durian montong ini bau durian apa gitu atau ini ini makanan yang mengandung lemak babi ini makanan yang tidak mengandung lemak babi mungkin hidung kita pun tidak mampu atau lidah kita pun juga tidak mampu sehingga kita membutuhkan alat bantu nah kalau sensor yang saya pakai itu adalah sensor gas ini adalah sensor ini sensor gas ya ini sensor gas kalau ini adalah sensor kimia sensor kimia kalau sensor gas itu berarti nanti menjadi hidung elektronik kalau sensor gas sensor gas kalau sensor kimia nanti menjadi sensor menjadi lidah elektronik kira-kira seperti gambarannya nah dari sensor-sensor ini kan ketika nanti ada ada gas gitu ya kemudian direteksi di dalam ruang sensor ini maka yang terjadi adalah terjadi interaksi antara gas atau senyawa yang di permukaan sensor itu menyebabkan perubahan resistansi nanti saya jelaskan kalau sudah pada saatnya nah kemudian ditangkap oleh ini ditangkap oleh semacam sistem akusisi data gitu demikian juga kalau kita menggunakan larik sensor rasa ini ada larik larik itu berarti lebih dari satu sensor itu namanya larik atau array nah pertanyaannya mengapa harus larik Pak gitu mengapa tidak langsung pakai satu sensor aja yang spesifik untuk lemak babi gitu nah ini kenyataannya nggak bisa kita tuh sangat sulit membuat sensor spesifik untuk lemak babi untuk daging babi untuk kulit babi dan lain-lain jadi pada aspek-aspek itulah kemudian tidak mudah itu tidak mungkin itu karena di pasaran juga tidak ada kalau kita membuat juga kostnya tinggi sekali jadi membuat sensor yang sangat spesifik terhadap sinyawa tertentu sebagai penanda itu sangat-sangat sulit sekali dan orang nggak tertarik di situ akhirnya orang mengejar ke low costnya low costnya bagaimana ya daripada kita mendeteksi misalnya kandungan misalnya asam lemak bebas misalnya lebih baik kita membuat satu sistem yang bisa mendeteksi asam lemak bebas bisa mendeteksi senyawa-senyawa yang lain dan seterusnya jadi disini konsepnya memang tidak menggunakan sensor yang spesifik ya sensor yang tidak spesifik itu disebut dengan sensor yang punya sensitivitas sensitivitas global atau low selectivity selektivitas atau selektivitasnya terhadap senyawa tertentu itu tidak apa namanya tidak tinggi jadi ya satu sensor itu bisa mendeteksi banyak senyawa bahkan kalau yang seri TGS ini misalnya ini bisa sampai puluhan senyawa jadi dan itu kan tidak cocok kalau untuk mendeteksi satu senyawa saja karena kita tidak tahu kalau konsentrasi sekian itu sebenarnya itu kalau responsensornya misalnya tegangannya sampai 10 milivolt misalnya itu tuh akibat oleh satu senyawa saja yang konsentrasinya tinggi atau rendah atau sebaliknya itu terdiri dari banyak senyawa kita tahu ya konsep ini ya nah kalau kemudian konsep berikutnya ketika itu kemudian kita menggunakan larik disini juga larik gitu maka yang terjadi disini adalah pattern jadi disini nanti ada namanya fitur bahasa Inggrisnya adalah fitur fitur itu ciri ciri kalau kita sidik jari untuk apa untuk presensi kan dulu kita pakai sidik jari jadi garis-garis di sidik jari ini ini ada maknanya oleh oleh sistem namanya sistem kecerdasan artifisial garis-garis ini itu dicari fiturnya cari fiturnya fitur itu berarti ciri cirinya ya jadi bukan semua dimasukkan kalau semua dimasukkan nanti seperti kita ngajari anak kita sampai detail sekali tapi begitu dikasih soal yang agak general malah gak paham jadi kira-kira seperti itu jadi fitur itu adalah menandakan suatu ciri cirinya manusia itu apa apa mbak yang menandai seseorang itu beda dengan orang lain itu apanya saya yang tahu yang tahu gak misalnya saya sebutkan mbak astri misalnya mbak astri dengan mbak reviana apa bedanya mbak apa yang membedakan apa yang membedakan saya punya dua orang saya ingin membedakan dua orang ini sama-sama perempuan sama-sama pakai jilbab apa yang bedakan apa yang bedakan DNA-nya pak DNA atau DNA kan harus dilih kalau di anu mbak mana tau yang namanya siapa siapa yang debiana gitu sebentar ya tunggu 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 saya bawa kelep dulu ya DNA-nya gitu kan gak paham ya yang astri itu yang mana sebentar-sebentar saya ambil darahnya dulu saya bawa ke kelep ya kelamaan gitu ya kelamaan kadang-kadang hasil justifikasi sesuatu itu tidak harus masuk kelep ini yang harus saya luruskan lagi bahwa kadang-kadang teman-teman yang sudah terlanjur pada asik di pengujian yang detil gitu tapi dia di pasar gak butuh itu pasar itu butuhnya itu valid tapi cepat kayak murah saya gak mau detailnya itu kadang-kadang begitu ya jadi ini nanti konsep elektronik nose elektronik tang itu adalah konsep yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan alat deteksi yang rapid yang rapid yang tidak ribet gitu dan itu tidak semuanya dipenuhi gak juga misalnya misalnya di lapangan saya ingin tahu segera ini sebenarnya daging babi atau daging caleng atau daging sapi sebentar saya bawa analisis DNA-nya dulu wah keburu kabur penjualnya apa pembelinya jadi banyak sekali yang dalam kasus tertentu itu tidak semuanya harus berbasis alat lab seperti kami membuat genus genus itu mendeteksi orang positif atau negatif sebentar ya saya lihat dulu PCR-nya sudah ada PCR nunggu dua hari waduh kelamaan padahal kita segera mau masuk kelas jadi sekali lagi nanti ada kasus-kasus seperti itu contoh lain misalnya ini saya mau mendeteksi ini memastikan ini sampel ini halal atau haram berdasarkan kandungan babi waduh susah sekali harus bawa ke lab harus nanti pakai spektrum pakai DNA itu juga penting itu sebagai validator tapi kita kadang-kadang di lapangan tidak butuh itu di lapangan butuh cepat murah valid itu saja sebetulnya jadi ini kadang-kadang tidak diterima ini oleh kalangan yang menggunakan konsep yang sudah terlanjur di spektro di kromatografi itu tidak terima dengan begitu ya mau kalau di pasaran di tataran praktis alat-alat yang rapid ini menjadi terkenal sekarang itu konsepnya jadi kalau saya tanyakan tadi apa bedanya deviana dengan astri ya kan wajahnya ya kan gak mungkin nanti apa namanya apa kakinya itu gak mungkin gak bisa dibedakan sulit ini kaki seseorang beda maka kalau bagi yang berkama Islam Allah itu menciptakan manusia hanya dengan perbedaan wajah saja itu udah bisa dikenal fungsinya itu agar semuanya cepat tidak semua harus dikit-dikit mbak saya mau memastikan ini astri gitu gimana mbak sebenarnya saya bawa ke lab saya tes di aneh dulu kapan selesainya mbak dua hari lagi ya gak cocok jadi di kehidupan sehari secara real itu akan seperti itu tidak semuanya pastinya ke lab tidak pastinya ke instrumen-instrumen yang kita kenal sama spektro kemudian analyzer atau juga kromatografi dan sebagainya nah alat-alat yang disebutkan terakhir itu adalah alat-alat yang biasanya dipakai untuk verifikasi atas alat-alat yang dikembangkan kembali lagi ke sini tadi konsepnya kalau dalam otak kita itu ada dalam kita itu ada otak ya di sini ada namanya kadang-kadang ini disebut dengan kemometrik ini nanti kalau ketemu-ketemu gini jangan kadang-kadang ada AI AI itu adalah Artificial Intelligence kadang-kadang nanti ketemu dengan machine learning kadang-kadang ini campur aduk begini tapi secara prinsip hampir sama karena yang dipakai algoritmanya sama kalau orang farmasi orang kimia orang pengguna-pengguna alat itu sukanya kemometrik tapi kalau kami pengembang alat itu namanya machine learning atau AI jadi ada sedikit perubahan nah dari sini nanti di training dulu ini kan menggambarkan syarab-syarab tadi yang garis-garis ini menghubung syarab ini neuron 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 kalau saya hanya pakai tidak pakai tidak atau enus atau hitang saya itu tidak sampai ribuan atau jutaan sensor itu gampang misalnya biasanya kami hanya pakai 9, 10 dan seterusnya 10 sensor ya nanti neuron di awal itu ada 9 atau 10 sesuai dengan inputnya kemudian ada namanya hidden layer di sini hidden layer itu layer lapisan tersembunyi kemudian ada lapisan output ini yang paling sederhana ya nanti bobot-bobot ini bobot-bobot ini itu yang akan memainkan peranan penting yang kemudian dipakai untuk analisis data bahwa output ini nanti akan cenderung ke sampel mana kan gitu jadi seperti kita juga jangan jangan kemudian karena kita tidak bisa mengatakan enus itu kan nggak bisa mengatakan konsentrasi itu Pak ya nggak bisa itu kan meniru hidung kita memang hidung kita kalau ditanya Pak ini bau apa alkohol Pak alkohol yang apa etanol Pak berapa konsentrasinya yang nggak tahu Pak kan gitu kira-kira sama sama jadi ada alat yang punya hampir semua alat itu nggak ada yang sempurna dari aspek operasionalnya dari aspek kebutuhannya itu nggak nggak bisa nggak tidak sama halnya jadi ada plus minusnya ya itu menurut saya penting ya saya sampaikan jadi masih sama seperti ini maka nanti fokus yang paling utama ketika kita melakukan alat-alat yang seperti ini kita mengenal namanya preprosesing jadi ini tahap pertama adalah preprosesing yang ketahap kedua adalah preprosesing yang ketiga adalah evaluasi apa saja preprosesing itu preprosesing itu ya feature extraction feature extraction itu berarti mencari ekstraksi atau intinya dari ciri dari suatu objek seperti saya tahu contohkan tadi apa bedanya Astri sama Aina kayak gitu ya itu kalau dari dari mukanya saja nggak cukup mukanya pun masih bisa di ekstrak lagi ternyata hidungnya nggak bisa dipedakan kan misalnya semua wajahnya tutup tinggal hidungnya ini Astri atau ini Aina dia tahu kan dia tahu tetapi kalau mata mungkin masih tahu pakai ini si A ini si B jadi yang namanya ekstraksi fitur atau feature extraction jadi nanti yang dimasukkan dalam kecerdasan artifisial itu tidak lagi berupa semua data nanti berat komputasinya sangat berat sehingga kalau ada mahasiswa apa namanya pernah menyalami misalnya face recognition itu adalah suatu metode deteksi berupa image yang kemudian dia bisa mengekstrak makanya jangan lelah kalau di google photo itu kalau anda search dengan masa kecil anda ketika masih berusaha 5 tahun itu nanti bisa nyambung nanti akan ketemu anda sendiri itu karena ada ekstraksi fitur yang sudah canggih lagi mengapa ketika kita 5 tahun berubah setelah kuliah di GM berubah tetapi si google tadi itu masih bisa mengenali bahwa ini ketika 5 tahun ini 10 tahun ini kita 20 tahun yang yang kedua adalah feature selection feature selection itu memilih memilih fitur jadi fitur mana itu yang yang paling mewakili kalau feature selection bisa banyak wajah itu masih terlalu luas kemudian feature selection itu berarti memilih mana bagian yang paling dominan kemudian feature scaling itu kalau gini kalau suatu respons sensor itu nanti dipengaruhi oleh intensitas dari senyawa gitu ya sementara sama-sama sama-sama ini daging babi misalnya tapi tapi apa namanya daging babinya itu apa ya istilahnya itu sudah agak kering yang ini agak basah misalnya gitu tapi ini sama-sama daging daging babi dan itu sama-sama haram misalnya nah agar agar artificial intelligence itu bisa mengenali yang kering dan basah tadi maka itu dengan scaling scaling itu men sekalakan agar tidak tidak seakan-akan menjadi pola yang berbeda untuk sampel yang sama dan ini agak tricky memang jadi kalau tidak ada yang mengkaca seperti ini kemudian ada processing nah karena seperti hidung kita lidah kita itu harus di training dilatih maka kita latih dengan jadi pertama itu kita ngerekam dulu data itu responsensornya kemudian kita validasi pakai alat yang lain oh ini adalah ini daging babi terus saya analisis pakai spektro ini daging babi ini lemak babi ini lemak ayam ini lemak apa nah itu nanti di trainingkan dulu ke dalam sistem itu setelah di ekstrak fiturnya kemudian diseleksi kemudian di scaling kemudian di trainingkan ke dalam apa dalam AI-nya itu di training untuk mengingat nah setelah training selesai saya kan harus tahu nih ini trainingnya benar enggak seperti sekarang itu ada kuliah gitu ya kuliah paham enggak jadi tes nah cara tesnya adalah dengan cross-validasi cara tesnya gimana tes aja dengan yang tadi dilatihkan persis paham enggak ada yang enggak paham pak berarti kurang dari 100% akurasinya oh ternyata oh paham semua pak yang dengan data yang dengan soal yang persis sama diberikan tadi 100% betul menjawabnya berarti ya itu yang diharapkan tetapi kalau itu misalnya tidak nanti yang terjadi adalah cross-validasi pada testing kita menggunakan data yang enggak pernah dipakai untuk latihan jadi kita bisa mengelompokkan atau kalau itu sudah secara cross-validasi sudah bagus maka kemudian memori ingatannya itu ingatannya itu dikunci jangan berubah-ubah lagi jadi bobot-bobot ini tadi bobot-bobot antara ini sudah fix enggak boleh berubah lagi ini kan betulnya jadi matrik jadi matrik dan nanti kalau ada ada apa namanya ada sampel baru datang kemudian dia tinggal dikalikan bobotnya ini enggak perlu diproses seperti tadi enggak perlu diproses seperti tadi tinggal dikalikan bobotnya maka dia akan jatuh ke cenderung jatuh sampel yang mana jadi nanti hyperparameter saya kira nanti proses-proses yang agak teknis kemudian evaluasinya dan evaluasinya nanti kita bisa melihat apakah dia akurat atau tidak akurat atau tidak kemudian cara menyajikannya bisa dalam bentuk yang kita sebut dengan confusion matrix matrix confusion itu adalah matrix yang menggambarkan antara prediksi dengan hasil pengukuran atau standar jadi hasil standar itu misalnya oh hasil standar kalau digunakan PCR itu nanti si A si B si C dan seterusnya itu adalah semuanya negatif misalnya tetapi prediksinya bagaimana prediksi itu berarti hasil pengukuran dari alat dan diterjemahkan menggunakan AI tadi jadi kita mungkin akan sampai sana nah masih sama yang tadi itu saya kira kalau saya cerita ini nanti terlalu teknis juga dan Anda mungkin akan tidak tertarik ini adalah pronsep kerja dari sensornya jadi ini adalah bahan aktif sensornya kalau misalnya menggunakan S102 S102 itu berarti metal okside semiconductor jadi ini adalah semikonduktor nanti kalau ada jadi ibaratnya itu nanti itu ada island-island ini kalau kemudian tidak ada tidak ada gas selain oksigen maka nanti elektron yang tadinya bergerak dari kiri ke kanan terus baliknya itu kemudian ditarik oleh oksigen sehingga elektron tidak mengalir jadi di udara bersih yang hanya ada oksigen itu nanti akan terjadi proses penghampatan elektron gitu dan seterusnya tadi saya tanyakan tidak ada tidak ada ya mbak yang dari fisika mbak Astri tidak ada ya yang dari fisika ada prof ada dari UIN sepertinya dari UIN tapi terlalu teknis nanti jadi artinya sensor ini akan berubah resistansinya manakala ada ada ya manakala ada gas yang masuk di sini yang nempel di sini yang tertangkap di situ airnya akan berubah jadi yang tadinya airnya besar sekali ketika belum ada senyawa baru itu maka kemudian dia airnya mengecil airnya mengecil mengapa mengecil? karena nanti gas gas yang tadi misalnya ini amonia NH3 ini akan menarik EO2 menggantikan dengan NH3 yang tidak menghambat elektron sehingga nanti elektron akan mengalir kalau elektronnya mengalir maka airnya kecil atau sebaliknya kalau tidak ada elektron yang mengalir maka airnya besar kira-kira kira-kira sebegitu oke ini saya tidak bahas ini karena ini terlalu teknis fisika nanti saya fokus saja nanti ini nah di dalam di dalamnya enus itu nanti bentuknya akan seperti ini jadi kan saya langsung emas hitam jadi satu jadi nanti anda sentral peraih atau lari sentral tadi ini perubahan air kan ini perubahan air ini kemudian harus di harus di proses kalau air sendiri itu kan sulit secara elektronik untuk dimanipulasi maka dirupa menjadi frame jadi tegangan bagaimana caranya ya dengan rangkaian pembagi tegangan rangkaian pembagi tegangan ini ya seperti ini ini adalah rangkaian pembagi tegangan jadi ini ini gak ini jangan dilihat dulu ini kan analiter kita pakai ini ya pakai PS ya PS itu berarti tegangan masukan nah hambatan sensor itu di sini nih ini kan hambatan sensor yang yang saya sebutkan tadi itu kan yang berubah itu kan ini di hambatan sensor atau RS akan berubah maka kemudian tegangannya berapa gitu oh tegangannya di sini pak tegangannya itu di sini sebenarnya keluarnya di sini ini adalah pembagi tegangan ya sehingga dari pembagi tegangan ini kita langsung mendapatkan tegangan perubahan S jadi kalau ini saya sebut V out itu sama dengan V S ya kemudian ini karena itu keluar dari RL per RS plus RL kan gitu ini namanya rangkaian pembagi tegangan loh ada kanan itu apa kanannya adalah filter sekaligus penguat ini adalah filter aktif kalau seperti ini adalah low pass filter low pass filter itu adalah filter penyaring yang meloloskan sinyal-sinyal yang berikutnya rendah low pass filter kalau ini dibalik ininya C begini ininya R ininya kotak begini itu namanya high pass filter dan lain-lain ini terlalu teknis nanti saya sebutkan aja bahwa jadi keluaran keluaran dari sensor ini nanti sudah diubah menjadi tegangan setelah itu tegangan sudah di filter sudah di apa namanya sudah di filter sudah di amplifier kalau sinyalnya rendah dinaikkan kalau sinyalnya banyak noise ya dibersihkan noise-nya tetapi dalam masa ini kita menggunakan low pass filter atau filter yang ininya rendah seterusnya ya saya maaf ini nanti terlalu teknis malah Anda tidak paham berikutnya saya mungkin akan cerita mengenai satu lagi secara prinsip ini disebut dengan lidah elektronik lidah elektronik itu sama dengan mirip-mirip dengan hidung elektronik kalau hidung elektronik itu adalah sensor gas kalau lidah elektronik adalah sensor kimia atau yang berarti disebut dengan sensor rasa atau nanti di beberapa itu namanya test sensor ini adalah sensor kimia sebetulnya sekali lagi kalau kita punya kaki-kaki ini biasanya adalah paper maupun sebagai filter dan seterusnya kemudian ADC itu merubah tegangan ini analog ini keluar ini adalah digital dan seterusnya nah ini jadi prinsip kursusnya adalah kita punya namanya sensor rasa mungkin satu mungkin dua mungkin tiga dan seterusnya yang bedakan antara bahan sensornya itu sendiri kalau ini adalah elektronik elektronik pertanyaan mengapa menggunakan elektronik iya karena sistem seperti ini tegangan dari sensor rasa ini adalah floating untuk mengambang karena mengambang maka kita tidak pernah tahu berapa sih nilai sebenarnya maka kemudian di jadikan yang dijadikan referensi adalah elektroda referensi bentuknya nanti akan seperti ini jadi ada larisan sana yang biasanya kita kembangkan dengan membran selip atau apalah kemudian di sini ada elektroda referensi kemudian ada pengkondisi sinyal jadi dari tadi pengkondisinya itu termasuk filter termasuk amplifier itu adalah salah satu beberapa yang disebut dengan pengkondisinya nah dari pengkondisinya itu nanti sama kan berarti di amplifier juga kan di amplifikasi operasional amplifier dengan impedansi tinggi kalau tanya impedansi tinggi itu apalagi impedansi tinggi pada OM ini OM yang impedansi tinggi itu yang mana kalau Anda belajar OM nanti ketemu tapi kita terhambat waktu nanti kita tidak jadi konsep mirip-mirip antara etang dan penus kalau etang itu untuk sampel yang liquid yang itu ada sensor rasa atau sensor penia yang nilainya dengan referensi pada elektroferensi bukan ada ground karena groundnya nggak ada kemudian yang enus mirip juga dengan etang habisannya pakai ada sensor gas kemudian juga pengguna rangkaan pemakai tegangan biasa mengapa ini nggak pakai rangkaan pemakai tegangan ini udah tegang jadi ini ini yang untuk etang ini keluarannya udah langsung tegangan atau potensial potensial maka diberikan potensiometrik ya akan apa namanya sedikit masuk ke sistem di dalam Venus saya sampai jam berapa Mbak Astri nanti toalnya sampai jam tiga Pak oke nanti nanti kita skip terus tanya-jawab gitu ya biar nggak ngantuk boleh Pak nah ini ini yang ada di dalam Venus yang ada di dalam Venus kira-kira sesederhanan tapi Venus lama ya elektronik jadi dalam sensor tadi bisa gambarkan ada sensor nah sensor dari itu nanti terbagi kan nanti ada sensor nanti di proses dibuat rangkaian pembagi tegangan Pak saya nggak suka Rangkaian pembagi tegangan boleh Anda bisa menggunakan rangkaian yang lain seperti rangkaian jembatan jembatan white stone kalau masih ingat ini banyak banyak ini Pak banyak noise Pak noise-nya yang yang noise dengan frekuensi tinggi atau rendah tinggi Pak oke kalau begitu pakai low pass filter kemudian buffer kemudian pakai ADC untuk mengubah ke dari analog ke digital analog to digital converter ini baru dalam ini ya baru dalam ini jadi kalau bentuk wujudnya nanti seperti ini ini adalah yang kita bahas itu ya sensor ray itu dalam bentuk realnya nanti kan seperti ini oke udah ya dari situ dari dari sini aja nanti kalau ada senyawa ini ada sampel-sampel ini kita nggak bisa masuk nggak bisa masuk maka nggak masuk ya gimana mau masuk disini tekanannya hampir sama maka dia tidak akan mengalir maka itu dibuatlah tekanan yang yang disini ini lebih rendah caranya gimana pakai pump hubungan bukan vakum pump pakai mikro pump maksudnya ada pun falp-falp tadi dibakuin untuk mengatur analog lintas apa namanya aliran terutama yang kedua ini ya falp kedua jadi dari sampel nanti masuk kemana terus baru masuk ke sini karena disini karena disini ada tekanan yang dirindah dan seterusnya nanti masing-masing surah akan mendeteksi terus deteksi kemudian di deteksi menggunakan laptop atau HP lah apa ini antara konsepnya kemudian bentuknya seperti ini nah pada saat ini pada saat saya membuat ini itu kita sedang dapat proyek dari Mavispor yaitu untuk mendeteksi tembako gorila ada yang tahu belum ya tembako gorila atau ada yang mengkonsumsi gak ada ya tembako gorila itu ya kayak tembako tapi di spray dengan kanabis sintetik kanabis itu ganja sintetik ganja sintetik spray hanya dengar ceritanya saja dari polisi spray apas itu dikeringkan nah maka nanti si ganja sintetik nya tadi itu tidak merubah tekstur asalnya jadi sangat sulit dibidakan tekstur asal yang kedua dia tidak merubah aroma tidak merubah rasa atau itu kan definisi orang tetapi tembako gorila itu nanti begitu dibakar bersama tembakonya sendiri maksudnya tadi itu apa bukan gorilanya apa itu karena nabi sintetik tadi kalau dibakar kemudian dihisap maka orang itu fly bergembira sekali tapi hanya pada saat mengkonsumsi menurut gorila kalau sudah ini punya hutang pusing lagi ini dalamnya kita keras itu sekarang kita mengembangkan yang disebut dengan sensor rasa sensor rasa itu dibuat dari apa sensor rasa itu dibuat dengan campuran ini plastis campuran dengan lipit sedikit dan matriks matriksnya biasanya pakai BBC saya pakai matriks biar tidak mudah rusak nanti di-blender di-blending dengan plastisizer dengan lipid plastisizer adalah polymer ini contoh-contoh dari lipid ada OA OMA GA dan sebagainya ini yang nanti berperan untuk menghasilkan senyawa yang kita deteksi ini adalah lipid kalau yang sebelah kanan ini disebut dengan plastisizer kalau ini jadi macam-macam ini sebagainya yang kita punya di laboratorium cara bikinnya mudah ini hanya dilarutkan dalam THF THF itu nanti semuanya larut kemudian kalau sudah kelarutannya tinggi tinggal diambil beberapa tetes nanti dimasukkan ke sini ini kan ada lubang begini tinggal dipenuhi dengan komposisi partisizer lipid dan matriks ini kan tetap kombinasi itu akan menghasilkan banyak sekali jenis sensornya kira-kira seperti itu cara membuatnya tadi seperti saya masukkan THF kemudian kita bisa alatkan membuat pembuatan sensornya di grup saya itu penggunaan lipid itu sederhana sebenarnya 3% di samping mahal lipid ini apa namanya pengadaannya juga tidak mudah kemudian yang 65% itu adalah plastis sisanya adalah jajat lain ini adalah salah satu contoh komposisinya dengan 16 sensor oke saya kembali lagi ke tadi Enos sudah sekarang hitang nah hitang itu nanti saya ceritakan yang di luar negeri yang di komersial yang di tempat kita itu nah tadi sudah kita sebutkan jadi isinya kira-kira seperti ini jadi ini adalah bagian aposidata yang betul-betul dikembangkan di fisika UGM di prodifisika jadi prodifisika itu kita punya semacam research center yang disebut dengan TOR 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 kita melakukan rekayasa pengembangan device seperti ini yang ini tidak atau mungkin tidak menarik hati orang elektro ini menjadi keahlian khusus kita di alat yang besar itu di kompakkan lagi menjadi alat yang kecil ini adalah sensor ray dari sensor rasa tadi ini elektro direferensi telupkan dalam satu sampel maka dia dengan bluetooth akan kita bisa baca ini sinyalnya seperti apa itu menggambarkan respon sensor terhadap sampel yang kita tes di sini kita akan tergambarkan dan itu bisa kita analisis lebih lanjut dengan chemometrik dengan AI dengan machine learning nah kalau yang ini 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 paper untuk mengubah dari tegangan analog ke tegangan digital nah terus ini gambaran itu nah bentuk akhirnya nanti kan kecil seperti ini ini untuk elto yang enus kemudian analisisnya ini untuk analisis data tadi bisa menggunakan R bisa menggunakan ini R bisa menggunakan python kalau apa namanya modul-modul chemometrik bisa juga nanti diambil yang care atau tensorflow atau skikit learn itu beberapa fasilitas yang ada di dalam sistem modul chemometrik kalau ingin membuat GUI GUI itu graphical user interface kalau kita punya program itu ada bentuk yang indah begitu tinggal tombol-tombol nah apa namanya disini kita menggunakan atau kita sudah mengembangkan sekian banyak sistemnya untuk komputasi yang ini sedang dikemangkan oke kemudian saya langsung kesini aja nah ini salah satu contoh kita saya mencoba untuk mengklasifikasi makasih senyawa-senyawa yang punya kemiripan dan perbedaan jadi konsep dari sistem seperti ini itu memperpendek jadi memperpendek yang sejenis memenjawabkan yang tidak sejenis itu itu konsepnya namanya linear diskriminian analisis nah kemudian bisa juga ini nanti digambingkan dengan alat-alat yang sudah setanjar kemudian yang lainnya saya kira nanti sambil dijalankan saya nanti akan cerita yang lain oke kemudian ada nggak yang mau ditanyakan sampai disini baru permulaan baru cerita awal baik ada yang mau ditanyakan disini nah sebentar kita kita break sebentar ya biar kita tidak nantuk saya ambil minum dulu ya silahkan kalau pertanyaan bisa disampaikan pakai jackpot namanya message itu bisa juga nanti secara langsung nanti kalau nggak ada yang tanya saya akan cukupkan saja kuliahnya karena nggak menarik tapi kalau apa yang tanya ini kita belum sampai ke halal lalu ya konsep alatnya saja silahkan istirahat sebentar meregangkan 2.15 nanti kita balik lagi sama membuat COVID iya pak iya iya selamat selamat Terima kasih. 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 contoh-contohnya saja bahwa ini adalah contoh yang apa namanya. Ini sebenarnya sudah hampir kita submit, tapi saya belum sempat untuk ngoreaksi. Jadi ini saja penggunaan elektroniknus yang dikukul dengan machine learning. Jadi kalau bahasa di kimia atau kormasi itu adalah kermometrik for halal authentication of sosis. Jadi sosisnya itu dibuat sendiri dengan tiga bahan. Kemudian dicoba dibandingkan. Dibuat replikasinya sangat banyak. Dan kemudian coba untuk di, jadi ini karena masih riset. Masih kan berarti membangun training. Jadi masih membangun training untuk membangun data untuk training. Nah data untuk training itu kemudian kita paku. Nah kemudian anunya apa sampelnya itu adalah ada chicken, ada beef, ada pork. Ketiga ya. Ada babi, sapi, dan ayam. Jadi kita membuat sosis dari kedua bahan itu. Dan karena sekali lagi ini karena studi maka tanpa bumbu. Sehingga betul-betul hanya dari bahan pokok itu dan bahan utamanya apa. Yang sama. Biar kita betul-betul tahu bagaimana kemampuan dari Venus ini. Nah mungkin kadang-kadang ide seperti ini dianggap terlalu sederhana. Padahal kenyataan juga enggak. Jadi misalnya kalau kami mainnya di industri. Kalau yang orang-orang yang main di halal itu mainnya di konsumen. Itu bedanya. Mengapa industri? Ya karena yang dideteksi itu bulk besar gitu. Yang tidak belum sampai kecampuran. Jadi belum sampai di misalnya ini makanan ini mengandung lemak babi enggak gitu. Kita enggak main di situ. Karena ini ranahnya konsumen. Kita mainnya di hulu. Jadi kita bahan baku. Karena kenyataannya kalau kita tanya ini sosisnya itu dari daging apa? Oh ini dari daging ayam. Ini daging sapi. daging babi, daging kambing, apa gitu misalnya. Baru kemudian kalau itu sudah bisa krediteksi, maka saya buat model lagi. Model namanya campuran. Misalnya daging ayam dengan daging babi 50%-50%. Dan seterusnya kemudian dibikin model 10-90% atau terbalik 90%-50%. Dan campuran antara sapi dan babi dan seterusnya. saya kira karena biasanya di industri itu kalau untuk pencampuran itu maksudnya kalau skalanya kecil itu kan rugi. Misalnya harga daging babi itu kan murah ya. Kemudian sapi mahal. Orang kan jadung menggantikan daging sapi dengan daging babi. Dan kalau misalnya harga daging sapi itu 120 ribu per kilogram. Ada daging babi itu kan murah ya. Sekitar 60 ribu per kilogram. Berarti separuhnya kan. Itu tidak mungkin nanti nambahnya itu cuma 5%. Rugi juga. Tidak signifikan. Ya nambahnya ya 50% lah gitu ya. Biar untungnya besar. Kan gitu kalau di industri. Nah kalau orang di analisis halal ya berapapun itu haram kan gitu. Ya sama. Hanya kalau di menggunakan alat-alat tebel ini tidak bermain di level yang detil. lagi tidak bermain di level yang detil. Mainnya adalah di level yang berbentuk pola, kecensungan. Coba kita lihat hasilnya kayak apa. Jadi kita buat sosis, kemudian dites baunya menggunakan elektronik nose. Saya tunjukkan. Satu lagi malas nulis-nulis halal kan. Jadi tertunda semua. Nah ini kemudian kita analisis juga pakai apa namanya. Pakai formatografi. Nah kemudian kita dapatkan logikan seperti ini, kemudian untuk BIP seperti ini dan seterusnya ya. Nanti bisa di sini cara penyajiannya yang nggak betul aja disini. Nah kemudian kita coba untuk menggunakan tadi tomometrik atau machine learning method-nya itu ada linear diskriminate analysis, kemudian juga ada QDA. Kalau ini LDA itu yang linear. Jadi memisahkan dua kelompok terlebih itu secara linear, secara garis lurus. Kalau yang ini menggunakan QDA, kuadratik diskriminate analysis. Jadi ini telerung non-linear. Jadi kalau suatu wilayah gitu ya, membentuk pulau itu bukan dipetakkan dengan garis-garis yang... Jadi kalau yang QDA ini, ini kan kira-kira kalau memisahkan, itu kan garis lurus gini. Ini sampel ini, ini sampel yang berbeda. Atau kalau ini sampel begini, di sini ada ada gini. Ini ada begini. Ini lurus, dipedakan, dipisahkan. Tapi kalau yang disebut dengan QDA itu ya begini. Jadi kemampuannya akan, lihatnya akan lebih baik. Nah, akan lebih baik. Apalagi nanti kalau ada begini juga. Kan mulai susah. Nah, kalau QDA itu nanti dia bisa memisahkannya dengan begini. Nah, itu. Atau, sorry. Gini. Jadi ini terpisah dari antara silang dan bulat itu nanti terpisah. Tapi pemisahannya itu tidak linear. Kalau KNN itu adalah memisahkan berdasarkan jarak dengan tetangganya itu ya. Makanya disebut dengan G-Nears-Nable. Jadi tetangga terdekat kita itu berapa gitu ya. Ini yang konsepnya seperti itu. Kemudian dari saya kira ini SVM, support factor machine. Ini dipakai untuk mendeteksi tadi itu. Sama dengan separasi juga ya. Untuk misahkan berapa kelas gitu. PLS, random forest, dan lain-lain. Saya kira nanti terlalu teknis. Silahkan nanti kalau berminat atau dirancut di tempat saya, boleh benar tahu. Kemudian hasilnya begini. Setelah kita analisis, ternyata di sini pakai FDR saja nanti ketampak. Adanya kebedaan itu. Antara sapi, babi, dan ayam. Dan nanti dari responsensor ini kan membentuk pola. Polanya itu akan seperti ini. Kalau menggunakan PCI itu kan ada kecenderungannya hampir terpisah. Tapi ada yang nyebrang di sini ya. Nah penyebrangan itu yang kemudian bisa kita olah lebih lanjut yaitu menggunakan LDE atau linear discriminant on resist. Kemudian kita bisa memisahkan antara sampel babi, sampel chicken, dan sampel pork. Ternyata sampel pork itu menjadi terpisah sendiri. Nah pertanyaannya, kok bisa ya? Nah kemudian kita coba bandingkan dengan yang tadi itu. Bandingkan dengan gas kromatografi. Karena gas kromatografi kan berarti analisis gas. Nah itu terjawab dari data tentang ini. Data tentang ini. Jadi nanti antara chicken sama itu ada bedanya. Mungkin ini sebagai ilustrasi saja. Kita juga ini ya misalnya. Ya ini juga sudah kita submit. Tapi dalam musas untuk. 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 Ya proses review lah. Nah kebetulan. Kebetulan. Ini high accuracy limit potential. Ini kalau ini hitam. Untuk mengklasifikasi gelatin. Jadi kalau gelatin itu kalau sudah dilakukan. Mata kita juga nggak bisa. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan gelatin yang sudah tercampur di dalam makanan. Itu mah tugasnya alat-alat yang mahal-mahal itu. Tugas alat yang murah dan cepat itu adalah yang bulk seperti di industri. Ini kita kerjakan dengan ini. Maswa dari Malaysia itu. Maswa dari Malaysia. Dari International Institute of HALA Research and Training. Dari Universitas apa namanya ya. International Islamic University Malaysia. Ini adalah mitra kita. Jadi kita bekerjasama dengan orang. Atau mahasiswa dan desain-desain dari Malaysia ini. Di sini. Nah saya mewakili UGM. Ketiga ini UGM. Nah. Mahasiswanya dari Malaysia kerjanya di lab saya. Menggunakan elektronik tang. Tapi mahasiswa yang mungkin hadir di sini belum pernah pakai ya di tempat saya. Jadi kalau orang Malaysia aja kita fasilitasi. Nanti bentar lagi orang Thailand juga pengen pakai gitu ya. Silahkan kalau Anda juga tertarik untuk pengembangan. Analisis halal menggunakan konsep seperti ini. Saya akan sedikit ceritakan hasilnya saja. Hasilnya setelah di analisis. Saya enggak tahu apografi ini ada di sini. Apografi yang ada di situ berarti nanti ada di sini. Berarti ada di mana. Nah ini. Jadi kalau di nomor tadi kita buat begini nih. Sistemnya ini yang kita kembangkan. Kemudian ini ekstraksi fiturnya sama ini. Kemudian ini pola separasinya kan enggak bisa kan ini. Jadi yang BIF itu menyebar begini. Kemudian yang lain juga nyebar gitu ya. Sehingga kemudian itu bisa diatasi dengan dipaksa. Sehingga pakai LDA namanya. Sehingga ini kita bisa lihat yang solid. Solid ini yang ada isinya itu adalah data training. Data training. Sementara yang data testing itu adalah yang tidak ada isinya. Jadi kalau segitiga ya tidak ada solidnya gitu. Dan ini ternyata terdiferensiasi sangat baik. Walaupun ada satu sampel yang di sini tidak terpisahkan. Dan dia nempel di sampel lain yaitu PIK ya. Jadi ini BIF dan PIK seperti itu. Tapi dengan ayam alhamdulillah ini sempurna. Pemisahannya. Jadi kira-kira itu contoh anordialnya ya. Kalau nanti dilihat lagi. Akan mirip untuk juga seperti itu. Dan kemudian ini adalah hasil-hasil lain yang terkait dengan pendukung. Oke, satu lagi. Coba saya tunjukkan. Rambak kulit. Pernah ya ada yang makan rambak kulit ya. Rambak kulit itu katanya enak. Kalau di warung padang misalnya ada rambak kulit. Nah rambak kulit itu bisa dideteksi loh. Ini dari kulit apa gitu. Kita lihat dulu. Kalau nggak keliru, satu itu adalah kulit babi. Dua itu kulit sapi. Tiga itu kulit ayam. Bukan, bukan, bukan. Kulit kok kulit ayam. Babi sapi sama domba. Nah itu kalau untuk makanan itu kan dibikin, nanti diolah. Olah benar goreng itu. Itu udah susah sekali mendeteksinya. Nah jadi sekali lagi ini bukan campuran kulit. Tarang orang mencampurkan kulit. yang bisa itu adalah memalsukan kulit. Sehingga nanti kalau jadi kerupuk itu kok teksturnya beda. Mungkin begitu. Tapi saya juga belum tahu sih. Makanya kerupuk dari kulit babi itu belum pernah. Nah seperti ini. Kira-kira terpisah dengan sangat-sangat baik. Mungkin sempurna gitu. Nah itu salah satu contoh juga ya. Oh iya saya sedang mengembangkan dengan tim juga sistem untuk mendeteksi ini, tas ini. Kalau tadi kan makanan ya. Makanan halal-hal haram dari makanan kerupuk dari kulit babi kan jelas haram. Walaupun kulit sapi juga dipertanyakan karena nyempolisnya juga belum tentu pakai doa dan atas nama Allah. Tapi kita nggak ingin kesana sayang. Fokus pada gimana. Ini yang sedang kita kembangkan itu adalah mendeteksi apakah tas. Jadi tas kulit itu, itu betul-betul dari kulit non babi. Kan nggak ada yang riset gitu. Orang-orang yang di riset halal itu ya fokusnya ke makanan, ke obat, ke suplemen gitu. Tapi yang masuk ke produk lifestyle misalnya. Kebetulan saya sedang bersama dengan perusahaan di Jakarta. Namanya perusahaannya adalah Kafein. Di situ itu perusahaan itu punya bisnis jual-beli aksesoris wanita. Yaitu tas yang harganya saat kebuah itu 100 jutaan. Saya nggak bayangin gimana tas harganya mahal gitu. Karena harga yang mahal itu, karena orang kan ada kecelerungan untuk memalsu. Ada juga yang kemudian jualan atau mungkin alat-alat yang kita pakai sehari-hari itu kemudian juga dari kulit babi. Jangan terlalu percaya diri ya. Contohnya misalnya sabuk. Sabuk kulit. Itu bisa juga ini dari kulit babi. Tas, sepatu, dompet gitu. Bayangin kalau kita sedang sholat pakai dompet, dompetnya dari kulit babi. Bayangin ajis itu. Jadi kalau saya pandang halal itu tidak sekedar pada makanan, obat, atau nasi gitu ya. Tapi juga semua produk-produk yang termasuk produk aksesoris misalnya gitu. Ini perubahan masjid ini yang mungkin perlu diubah. Dan saya sebenarnya tidak terlalu tertarik riset di halal itu sekarang. Mengapa? Regulasinya Indonesia itu masih menarik kepentingan. Saya sedang tidak mood untuk belajar halal di Indonesia. Karena masing-masing berbut kue. Dikira kuenya besar. Karena kan tak juga. Nanti kalau sistemnya udah bagus, saya kembali lagi ke riset yang segitu. Kemarin-kemarin saya ikut riset di sini. Sekarang lagi off aja. Ini contoh dari apa yang kita lakukan ya. Contoh lain kita juga sedang mengembangkan misalnya autentikasi. Walaupun itu bukan halal haram tetapi hubungannya dengan keasrian. Contoh lain misalnya kita sedang main di Kopi Lua. Maka saya akhirnya main di keasrian. Ini kebetulan menggunakan hitam. Kebetulan hitam untuk membedakan. Apa itu namanya tadi? Membedakan Kopi Lua dan Non Lua. Nanti saya lihat kan hasilnya kayaknya. Nah. Tentunya kan mirip-mirip kan? Kita buatan sendiri. Ya tentu nanti kalau udah dijadikan produk komersial ya nanti nggak. Nggak sesederhana inilah. Kami sudah membuat propok untuk membuat sensor. Jadi nanti yang buat samping dengan tangan. Ini kan masih tangan. Masih ditetes-tetes ini. Yang hitam-hitam ini. Yang hitam-hitam ini. Yang hitam-hitam itu. Ini adalah sensornya. Terdipalik. Jadi ada 16 sensor. Ini masih pakai tangan. Nah sekarang saya sedang mengembangkan robot kecil begitu yang dia. Nah tesnya nanti ada dengan kecepatan dan parameter yang sama gitu. Sehingga nanti kita tidak menghasilkan suatu produk yang tidak stabil. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian. Ya analisisnya nanti akan seperti ini. Bayangin ini kan yang tadi sebuah dengan noise tadi ya. Noise. Ternyata nanti kalau di rata-rata gitu. Maka kita akan mendapatkan ini. Nah menarik ini. Ini kopi luwak itu ngumpul di sini semua. Kopi luwak ngumpul di sini. Ini kopi non luwak itu ngumpul di sini. Ini kopi non luwak yang premium. Artinya yang harganya mahal. Ya kopi luwak juga harganya mahal. Kalau satu kilogram bisa sampai 5 juta. Bisa sampai 10 juta gitu. Padahal satu kilogram kopi itu ya paling banter 50 ribu. Ini bisa terlipat-lipat. Sudah juga melupakannya. Kalau lihat di sini. Maka berarti sebenarnya kita bisa kok membedakan antara ini kopi luwak. Ini kopi java. Tapi kalau dengan alat ukur yang tadi spesifik untuk senyawa tertentu tadi, ya nggak bisa main di sini. Ini salah satu alasan. Kemudian, apa iya sih bisa dibedakan? Iya benar-benar bisa. Jadi ini kopi, yang artinya kopi luwak, yang separasi yang di bawah ini. Kan pakai LDA ya, tapi kan harus lurus. Benar-benar ini terbedakan. Yang bawah ini adalah sampel kopi non luwak. dari berbagai macam produsen ya. Atau pabrikan. Nah kira-kira setiap. Terus. Oke, saya kembali lagi yang ini. Kita juga bukan kopi luwak. Tapi saya main di isam-isam. Itu juga menarik isam-isam. Sehingga kalau kita lihat ya nanti. Ini datanya. Jadi isam-isam itu kan mahal. Bersama kan dengan perbiayaan mahal. Sehingga banyak orang yang mau malasukan. Nah caranya bagaimana ini pakai hitang? Ya segampang. Ada sampel-sampel dari air mineral tadi. Kemudian dites dibandingkan dengan semua sampel air minum. Berbagai macam air. Plus jam-jam yang kita dapatkan laku dari Saudi Arabia. Ini membedakan. Dan itu akan menarik sekali ketika nanti kita bisa mengupload gini. Nah ini. Ini adalah tiga contoh. Nah dari contoh ini kita nampak bahwa ini lupa pi luwak. Ini sam-sam. Sam-sam itu sangat-sangat seragam. Tapi ternyata di produk dalam negeri kita air mineral yang sangat terkenal. Saya tidak menggunakan namanya. Itu memang juga konsisten. Sementara yang ini nyebar. Nyebar ini berarti memang sudah memenuhi standar SNI tapi standar minimal. Kalau ini, standar minimal itu yang ini. Nah sehingga masih belum bisa baik. Kalau ini mungkin sudah tinggi ya. Nah keras-keras seperti itu ya. Kemudian kita coba pilihkan. Oh ini sam-sam lho gitu. Mana yang sam-sam? Yang hitam-hitam itu. Mana yang nggak sam-sam? Yang warna lain gitu ya. Jadi ini mudah sekali. Nah kalau harus ke lab, ya lama. Sambil sampel, bawa ke lab. Labnya ngantri. Itu bisa tiga hari, satu minggu. Tapi kalau ini tinggal kelepkan sebagai pH meter itu. Atau TDS meter gitu. Karena nanti akan keluar keputusannya. Dia masuk ke dalam sampel luwak atau sampel non luwak. Itu misalnya. Dan ini juga sama. Saya penjelasinnya tadi. Kalau ini di panelnya. Saya lupa ya. Kalau ini kan nanya oleh sensor 11 dan 15. Nah tapi kalau di sini itu. Dengan sensor, dua sensor itu nantinya jadinya seperti apa. Ini udah kemudian kita apply ke dua sensor saja. Oke, rasanya udah bukan sekali yang saya berikan. Tapi tidak ada satu pun yang Anda tanyakan. Ada Pak di kolom chat. Boleh dibacakan Pak. Ini ada dari Mbak Istiqomah. Izin bertanya Bapak. Antara Enos dan Etang. Untuk analisis babi mana yang lebih efektif. Dan seberapa sensitifkah sensor dalam kedua alat tersebut. Baik. Saya belum secara mendalam meneliti mana yang lebih baik. Kalau saran saya. Kalau ada yang tertarik. Alatnya saya sediakan semua. Biaya risetnya saya berikan. Kalau ada yang mau tertarik. Tapi harus targetnya di jurnal yang baik. Silahkan. Saya belum menilai. Itu ya. Karena tadi kan saya sampaikan. Saya lagi tidak tertarik pada riset halal. Mengapa? Ya regulasinya enggak jelas. Saya misalkan enggak jelas. Bahkan ada Ustaz Tugia yang mengatakan. Anda pada dasarnya semua makanan itu kan halal. Yang enggak halal itu kan yang haram saja. Dan itu enggak banyak. Mengapa tidak yang disertifikasi itu yang haram saja. Itu kan kebalik cara berpikirnya dengan kita semua. Mungkin mayoritas orang yang bekerja di sistem halal itu. Itu ya kira-kira. Saya enggak belum tahu Pak. Tapi dua-duanya sudah kita coba. Dan hasilnya lumayan baik semua. Artinya nanti seperti jenis itu dalam mendeteksi Covid. Kan enggak perlu berjam-jam. Cukup dua menit atau satu setengah menit. Kita sudah dapat hasilnya gitu loh. Termasuk ini kalau ada yang mau menerapkan. Kami sebenarnya sudah membuat mesinnya. Silahkan kalau ada yang tertarik. Ada lagi Mbak pertanyaannya Pak? Ada dari Mbak Fitri. Oh tadi untuk seberapa sensitifnya Pak? Saya enggak tahu. Mungkin. Ya harus diteliti. Harus diteliti. Tapi kalau akurasinya hampir 100%. Kalau sensitivity dan specificity ya harus dihitung lagi. Saya belum menghitung sampai sana. Ini dari Mbak Fitriana. Untuk etang sistem kerjanya sama seperti dengan biosensor. Seperti sensor uji kolesterol atau gula. Mbak Tanya Pak. Atau apakah nanti etang dapat dikembangkan menjadi alat yang berukuran sama dengan sensor uji kolesterol atau gula. Yang ada di pasaran dengan sensitivitas yang sama dengan etang yang sudah ada. Mungkin saja. Jadi cuman karena etang itu secara elektronik dan tidak sekali pakai. Kalau yang alat-alat kolesterol dan lain-lain kan banyak sekali pakai buangan. Itu namanya kit. Kit itu mudah. Karena hanya membuat perubahan warna saja sudah sedikit. Seperti sekarang tim saya sedang mengembangkan kit untuk deteksi demam berdarah misalnya. Ini sedang kita lakukan. Bekerja sama dengan salah satu peneliti di Belanda. Kita sedang kolaborasi. Mahasiswa saya sedang bekerja dengan itu dan kita harapkan nanti tahun depan Covid sudah tidak ini. Saya akan kirim maswa itu ke Belanda mungkin satu tahun gitu ya. Sehingga pulang kita sudah dapat ilmu banyak sekali. Ya lakukan apa yang bisa dilakukan dulu jangan menuntut terlalu sempurna semuanya gitu. Kita akan sedang mengembangkan. Kita itu sedang-sedang salah berpikir menganggap semuanya itu harus sempurna seperti yang sudah ada di pasaran. Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Itu yang kesalahan-kesalahan kita selama ini kan gitu. Kita banyak menonton tetapi kita jarang melakukan. Maka jangan heran kalau tingkat atau indeks inovasi kita itu di ASEAN saja kita nomor 7 di bawah Vietnam dan Brunei. Menurut saya itu warning yang sangat keras gitu. Ya mengapa? Karena semua orang hanya berpikir sampai paper gitu. Ya kalau semua orang paper nggak ada inovasinya, nggak ada produknya gitu. Itu yang jadi masalah. Bikin paper itu bukan saya, saya juga papernya juga banyak, baik-baik. Tapi kalau cara berpikir itu hanya sampai paper, nggak ada produk gitu. Kalau nggak ada produk, ya kita pakai produk orang lain. Jadi gitu kan. Akhirnya yang di dalam negeri itu semua produk luar negeri. Itu masalahnya gitu. Maka jangan heran, nanti bisa dicek ya. Index, indeks. Inovasi kita tahun 2020, kita nomor 85 dari 131 negara. Tahun ini kita, tahun 2021, kita emplored menjadi 87. Ini kan warning misalnya. Karena cara berpikir itu semua pengen instant gitu. Pengen instant, pengen ini, pengen ini. Tapi berkomentar doang gitu. Nggak ada yang action sama sekali gitu. Ini yang terus nggak bisa kolaborasi gitu. Saya yang, saya kan udah pelaku ya. Misalnya, walaupun jenis itu dikatakan belum sempurna, nggak masalah. Tetapi jangan lupa, jenis itu sudah diproduksi lebih dari 50. Diproduksi 50.000 unit. 5.000 unit itu, kalau kali 70 juta itu udah 350 miliar. Jadi saya dan tim sudah bisa menggerakkan uang segi banyak. Mana ada uji halal kan, meskipun nggak ada. Jadi saya akan ngajak mahasiswa yang di sini untuk berpikir kritis. Jangan hanya bisa studi, tapi harus bisa melakukan action. Jadi mengembangkan test kit, mengembangkan itu sangat-sangat penting. Dan harus jadi produk. Jangan hanya jadi PKM, kemudian menang, dapat emas. Itu nggak ada produknya lagi. Ditelusuri nggak ada di Indonesia. Atau nggak ada pengakuan bahwa ini produk Indonesia. Jadi sekali lagi, cara berpikir kita itu yang kebalik-balik. Menurut saya, ini salah satu nasihat untuk kita semua bahwa sungguhnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja mengingat tidak ada produk yang kita sebut sebagai, apa itu namanya, produk inovasi Indonesia. Itu lagi nggak, Mbak? Jadi sekarang ini lakukan, kita tuh harus berani mencoba. Dalam keadaan yang tidak sempurna pun harus mencoba. Jadi jangan terlalu banyak di medsas berkomentar. Itu yang jadi runyam jenis itu sebenarnya lebih banyak orang berkomentar, kemudian berpendapat, kemudian dianut oleh pemerintah. Ini runyam. Jadi nggak akan ada inovasi Indonesia kalau dengan cara baru bangun dikebuki sama-sama. Itu nggak akan bisa bangun. Tapi kami tidak menyerah. Karena ternyata hasil dari BKM hari ini saya dapat emas. Saya dapat emas. Walaupun saya minta untuk tidak, apa namanya. Tidak. Tadi saya ada ininya ya. ini sudah masuk manuskrip. Di sini kita sudah pakai, apa namanya. Oh ininya. Kita sudah submit. Ini hasil BKM. Jadi kita menggunakan jenis yang dikatakan nggak sempurna itu kita pakai untuk deteksi dini. Apa namanya. Bakteria. Diabetik ulker. Infeksi. Jadi diulukus itu loh. Luka pewa diabetes itu. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa angkatan 2020 nih. 2020, 2020. Dari kedokteran. Ini mahasiswa MIPA yang saya gunakan. Jadi ini. Jadi kalau saya menarankan. Nah gini loh. Mungkin kalau Anda tahu ini adalah genusnya ada di sini. Luka kaki itu dimasukkan dalam plastik. Setelah analisis. Nanti akan ketemu bakterinya apa. Nanti akan ketemu kayak gini nih. Nah ini. Ada bakteri jenis 1, 2, 3, sampai 6. 0, sampai 6. Jadi ada 7 jenis bakteri. Dan kemudian. Mengapa ini overlap? Ternyata dari overlap yang ini memang ada yang disebut dengan kesamaan gitu ya. Nah seterusnya. Jadi kalau lihat akurasinya cukup baik. 95,7 persen itu cukup baik. Ya kira-kira seperti itu ya yang saya sampaikan. Sekali lagi sebagai generasi muda jangan puas hanya dengan menjadi piper. Jangan puas dengan menjadi bisa mengkaji. Tapi Anda harus mulai dekat untuk membuat suatu produk gitu. Biar apa? Biar tingkat inovasinya Indonesia itu naik gitu. Kalau enggak ya. Ya kita saintis tapi ya negaranya tetap miskin. Karena ada orang yang... Namanya negaranya miskin karena enggak ada produknya gitu. Oke ada lagi mau tanyakan? Saya jujur aja paper-paper yang tentang halal-halal itu sedang males juga saya tulis. Karena apa gitu alasan-alasan. Tapi saya tidak ingin mengaruhi Anda. Oh kalau gitu enggak menarik Pak. Menarik. Kalau Anda sungguh-sungguh. Cuma untuk saya sedang tidak menarik aja kan gitu. Jadi setelah halal itu bagi saya sedang tidak menarik. Apa yang mau tanyakan lagi Mbak? Kalau di kolom chat sudah habis Pak. Mungkin saya mau bertanya sedikit. Oke silahkan. Yang apa tadi kan kalau yang di Enos tadi. Yang analisis bakteria di ulkus diabetes tadi Pak. Itu kan tanpa preparasi nggak? Kalau etang kan nanti yang dianalisis cairan ya Pak. Apakah ada preparasi fungsi? Kalau untuk ulkus enggak cocok pakai etang. Karena harus invasif kan itu. Harus memotong bagian kan. Nanti enggak cocok. Dan untuk etang itu. Halal-harutan itu harus dibentuk ionik. Kalau enggak ionik juga enggak terdeteksi gitu. Kecuali gula ya. Gula kan enggak ionik. Tapi kita bisa rekayasa dengan menambahkan satu apa namanya. Satu lipid yang dia respon terhadap gula gitu. Itu bisa. Gitu Mbak. Jadi tidak semua misalnya mendeteksi ulkus tadi ya. Jadi kan kasusnya kalau di ulkus itu kan luka. Yang diakibatkan oleh bakteri. Dan bakterinya itu banyak sekali jenisnya. Enggak cuman dua ternyata itu. Ada puluhan. Nah yang kemarin yang diteteksi mahasiswa ini itu baru ketemu tujuh. Tujuh jenis bakteri. Eh sorry. Ya tujuh jenis bakteri. Nol sampai enam kan. Nah tujuh jenis bakteri itu. Kok kita tahu Pak bakterinya. Ya iya disayat dulu. Dimasukkan ke kultur. Dari kultur nanti dianalisis di laboratorium mikrobiologi. Maka tahu jenis bakterinya ini. Kemudian jenis-jenis tadi itu ditrainingkan ke dalam mesin learning. Atau AI-nya Venus itu. Dari situ dia mengingat. Setelah mengingat. Dites di lapangan itu. Candringan di mana-mana itu. Sampai sekarang belum pulang itu. Ano-inusnya. Yang melakukan juga masih sepatan. Nah itu kalau nanti akurasinya tinggi ya. Itu kita bisa manfaatkan bagi dokter. Oh kalau nanti enusnya mengatakan ini. Oh ini bakterinya A gitu ya. Bakterinya A. Kalau bakteri A itu berarti. Apa namanya. Antibiotiknya jelas. Antibiotik itu kan masing-masing bakteri harus pas. Yang terjadi sekarang itu. Kata teman-teman yang dari kedokteran. Antibiotiknya itu diberikan pada spektrum yang luas. Sehingga apa. Banyak bakteri yang kemudian resisten. Resisten. Berarti dia tidak mempunyai lagi dikasih bakan. Antibiotik. Oke berarti lukanya nggak sembuh-sembuh. Lukanya nanti diamputasi. Ini karena ini problem-problem yang ada di sekitar kita gitu ya. Saya kira untuk bisa dipahami aja gitu ya. Nah kalau jadi gini. Kalau kita di cek itu tidak semua alat-alat yang saya ceritakan tadi itu cocok untuk semua sampel nggak juga kan. Seperti ini misalnya kalau saya bicara mengenai elektronik tang sebetulnya. Aplikasinya mulai dari environment. Jadi mendeteksi lukam berat. Lukam berat gimana Pak? Misalnya pada ikan misalnya. Ikan bisa kalau gitu. Lukam berat itu masih bisa deteksi dari ikan. Jadi ikan di laut kemudian terkontaminasi lukam berat karena ada limbah misalnya. Itu bisa kita deteksi pakai hitam. Atau dari limbah atau dari racun. Itu bisa juga gitu. Atau yang tadi air samsam tadi. Asli atau palsu. Atau food product untuk freshness. Untuk kesegaran. Bisa. Untuk monitoring. Untuk kematangan. Bisa juga. Untuk farmasi apalagi. Siapa yang mau mencicipi rasa pahit. Padahal itu bahan baku, ubat. Nggak berani. Makanya yang bisa dilakukan adalah alat. Yaitu hitam. Atau alat yang dilap. Yang lama. Analisisnya. Untuk biomedical. Sangat. Kita dengan fakultas dokter yang menyelesaikan juga. Untuk mendeteksi SMP. Spinal muscular atrophy. Itu adalah rumpuh lanjut. Jadi nanti darah anak itu. Yang ada tanda-tanda dia. Dewasanya nanti terserang SMA itu. Spinal muscular atrophy. Telur melayuk. Itu nanti diambil. Kemudian dites menggunakan hitam. Dan kata dokter. Disitulah terjadi proses pelepasan protein. Yang kalau diure lagi itu menjadi ion. Ion itulah yang bertanggung jawab. Yang bisa kemudian diteteksi menggunakan hitam. Jadi ceritanya seperti itu. Ini yang kalau enggak liru gambarnya yang. Gambarnya yang. Ini yang tadi ya. Ada abon babi pun bisa kita. Ini kan abon ya. Ini abon babi. Ini abon babi. Ini yang sapi. Ini yang chicken. Ini tanda-tanda bagus. Dan cepat itu. Dua menit kita sudah dapat hasilnya. Kemudian yang lain. Ini yang saya ceritakan tadi. Ini adalah yang kita pakai untuk deteksi dini lumpuh layu. SMP. Ini sampel dari plasma darah. Cuman sekarang kan kebutuhan plasma darah masih besar. Ini sedang kita reduce. Sehingga nanti kita harapkan kurang dari satu mili liter. Kebutuhan plasmanya. Sehingga memungkinkan untuk diambil sekali. Ambil. Sekarang masih cukup tinggi. Walaupun ini dilarutkan dalam PBS. Tapi karena konsentrasi ini menjadi turun. Kalau ini kita percaya diri. Alat kita sudah di Eropa. Jadi kita tidak sedang main-main. Tidak sedang main-main untuk pengembangan instrument. Padahal itu kalau Indonesia nggak pernah bangkit membangun itu. Ya jangan berharap Indonesia itu dikenal negara yang inovatif. Ini menjadi kendala kita. Ini juga dipakai di Eropa. Dan seterusnya saya kira yang berikut-berikutnya silahkan nanti di Apa namanya ya. Di KAJ. Tapi sebenarnya kalau Anda. Apa namanya. Masih sudah waktu ya. Habis. Sudah habis ya. Sudah selesai Pak. Oke. Jadi mungkin satu lagi yang perlu saya sampaikan. Ini di luar topik itu ya. Saya ingin menyampaikan yang tadi masalah isu. Apa tadi. Isu. Ya. Ini tambahan dikit aja karena tadi kita banyak istirahat. Itu adalah. Ini yang jadi warning kita ya. Jadi di tingkat ASEAN Indonesia itu nomor 7. Pertama Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Buribin, Brunei. Baru Indonesia gitu ya. Ini apa kalian nggak sedih kalau gitu. Apakah cukup dengan hidup dengan singkong sama apa-apa ya. Singkong saku sama beras. Nggak cukup. Jadi semua kebutuhan harus kita coba penuhi. Dan kita harus berani mencoba. Walaupun tidak dari yang sempurna. Nah ini di tahun 2021 sama lebih jeblok lagi. Kita nomor 87. Ini nomor 85. Jadi gimana bangsa ini mau dibiarkan gitu ya. Ini menjadi catatan kita ya. Tolong nanti Anda jangan ragu untuk memulai. Dan teman-teman yang memulai dengan tidak sempurna itu banyak. Kalau pernah ada yang dengar Elon Musk. Kita nggak pernah dengar Elon Musk. Yang produknya itu produk apa namanya. Elon Musk itu yang kontradiktif dari Toyota itu. Apa namanya. Produknya apa namanya. Tesla. Apa bedanya Tesla sama Toyota. Tesla itu dikembangkan oleh Elon Musk. Yang satu, Toyota untuk bisa mencapai kondisi mesin inovasi sekelas sekarang yang sampai pada tahap mobil listrik. Itu butuh 70 tahun inovasinya. 70 tahun. Berapa kosnya gitu. Elon Musk itu hanya butuh 3 tahun. Caranya gimana? 3 tahun yang lalu. 2017 ya itu. Elon Musk itu memproduksi mobil listrik pertama. 17 ribu unit. Itu cacat semua. Dimaki-maki orang. Dihina orang. Karena keberaniannya itu. Tapi memang itu kesengajaan dan pendekatan yang baru. Kalau Toyota kan sempurna dulu baru dilepaskan gitu kan. Sehingga nggak ada orang komplain. Dalam waktu yang sama, Toyota memproduksi 10 juta unit setahun. 2017 itu. Itu tanpa cacat. Tanpa komplain. Elon Musk hanya memproduksi 17 ribu. Komplain semua. Cacatnya dimana-mana. Tapi bagi Elon Musk itu disengaja. Mengapa? Begitu ketemu permasalahannya, kecacatannya. Langsung di open saja. Open. Silahkan mau kontribusi dimana gitu. Dalam waktu 3 tahun, 2021. Sekarang udah sejajar gitu. Inovasinya Elon Musk dengan Toyota. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau Anda membayangkan perkembangan teknologi itu. Jadi nggak menunggu sempurna perlu dilepas. Kalau begitu nggak sempurna-sempurna kan gitu. Tapi ini alat kesehatan Pak. Ya iya. Tapi kan kita tahu ini. Tahu batas-batasnya. Kalau itu ventilator yang sangat kritis ya jangan main di situ. Nah ini saya menggarisbawahi bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ikut kuliah saya ini. Jangan fokus hanya pesat studi saja. Anda harus berpikir bagaimana produk itu di-create. Kemudian yang berikutnya adalah jangan takut untuk mencoba. Walaupun nggak sempurna. Itu lempar saja nanti. Ya harus mencoba gitu ya. Ya harus mencoba. Kemudian satu lagi saya sedikit berbagi juga ya. Mungkin ini karena mau ngetunggu dengan mahasiswa dari mana-mana. Nah ini mungkin ada yang juga yang sudah bekerja di sini. Saya kebetulan punya satu startup ini. Ini startup yang saya pakai untuk kendaraan hilirisasi produk. Jadi kami buat startup ini namanya, silahkan nanti kalau ada yang mau magang di sini boleh. MPKM juga boleh. Bisa ngebungi saya gitu ya. Jadi dengan perusahaan startup seperti ini, kami akhirnya bisa memproduksi beberapa alat-alat seperti ini dengan luasa. dengan pendanaan yang kita tidak perlu hutang di bank. Termasuk salah satunya nanti kita ini adalah AUG. AUG itu mata. Dalam bahasa Jerman. Ini kecil sekali. Ya kira-kira tingginya hanya 5 cm. Tapi ini alhamdulillah terhubung dengan artificial intelligence yang nanti ini bisa langsung melihat misalnya pembelahan bakteri, pembelahan sel dan seterusnya itu bisa kita lihat secara visual nanti di dalam layar monitor laptop atau smartphone kita. Mohon ditunggu mungkin tahun depan ini sudah rilis ke pasar. Kami coba ingin, apa namanya, bukan menggusur tetapi ingin melengkapi keperluan mikroskopi yang ada di lab-lab, baik dari SD, SMP, SMA Perubahan Tinggi, lab, pedokteran, kemudian juga ada di rumah sakit dengan alat ini. Dan ini kerasa sama dengan Jerman risetnya, tapi nanti produksinya di Jogja, Indonesia, di perusahaannya juga. Dan kemudian pemasarannya nanti di Jerman sebagai counterpart untuk wilayah Eropa dan sebagainya. Jadi kita sudah bergerak ke sana dan nanti malam kita ada rapat dengan Patgen. Ini mitra kita juga. Patgen itu sebetulnya pusatnya ada di, ini orang-orang sebenarnya di Inggris, tapi anunya di Bogor. Ini kerja sama dengan kita juga untuk membuat alat-alat yang dipakai mendeteksi adanya atau ada atau tidaknya tumor pada sampel pub smear. Dengan cara yang sangat cepat, jadi tidak berminggu berhari-hari, tidak menggunakan mata dokter, tetapi langsung menggunakan artificial intelijen. Jadi sejauh ini yang kita, apa namanya, sudah kita kerjakan ya. Jadi jangan sampai Anda berkecil hati. Dan ini memang dedicated untuk UGM juga. Jadi kita memang jadi pengalaman kami yang sudah berjalan ini. Kali-kali kalau kita nggak pernah memikirkan produk, kita hanya memikirkan studi, hanya fokus ke paper, ya sudah. Nanti melorot lagi inovasi kita itu. Karena nggak pernah ditemukan produk Indonesia. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan walaupun ada yang ngantuk, ada yang tidak ini. Silahkan nanti, masih ada yang membekas. Mungkin ada motivasinya yang masih bisa diingat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi teladan. Teladan untuk kebaikan-kebaikan, kasihan Indonesia itu. Gitu Mbak Astri ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Beri.